Selasa pagi, Wakil Wali Kota Jambi Baulana meresmikan operasional Ruang Intensif Care Unit atau Ruang ICU RSUD Abdul Manap Kota Jambi. Peresmian ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Wawakum Maulana dan penghutinan pintar ruangan ICU. Peresmian juga dihadiri Sekda Kota Jambi, Kadis PUPR Kota Jambi, Dirut RSUD Abdul Manap dan para tamu undangan lainnya. Sebelumnya, RSUD Abdul Manap hanya memiliki ruang high care unit atau HCU untuk menangani pasien yang membutuhkan, namun kini sudah ditingkatkan menjadi ruang ICU. Saat ini ruang ICU, RSUD Abdul Manap baru memiliki lima tempat tidur lengkap dengan alat kesehatannya. Ruang ini diadakan melalui dana DAK dan BLUD RSUD Abdul Manap. Wawakum Maulana mengatakan atas nama pemerintah Kota Jambi, pihaknya bersinergi untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit. Pihaknya menyadari selama ini sering mendapatkan keluhan dari masyarakat. Sehingga kedepannya, Pemkot dan RSUD Abdul Manap akan terus meningkatkan pelayanan, baik dari segi fasilitas maupun kemampuan sumber daya manusianya. Pemkot dan RSUD Abdul Manap Sebagai salah satu rumah sakit, hidup pemerintah Kota Jambi, terus meningkatkan pelayanannya dan mengambil peran untuk memberikan pelayanan terbaik. Ya mungkin selama ini masyarakat masih kesulitan, misalnya mencari pelayanan ICU ini. Dan ke depan, terus ditingkatkan baik dari segi fasilitas maupun seperti manusianya, kalau melakukan saranannya.